Padahal kami bersyukur Manusia sempurna yang senantiasa kita contohi Yang senantiasa kita teladani Dan kita memohon kepada Allah Mudah-mudahan kita kuat di dunia ini Untuk senantiasa menempati setiap langkah-langkah beliau Setiap ucapan-ucapan beliau Dan setiap amalan-amalan beliau Semoga itu semua dapat menjadi Sesuatu yang kita tepati Sampai dengan ajal bentuk kita Alhamdulillah Sekali lagi puji dan syukur Senantiasa saya panjatkan kepada Allah Hari ini Resmi saya dan bapak-bapak sekalian Saya belum tahu kalau bapak-bapak sekalian Anaknya yang keberapa dan ibu-ibu sekalian Yang masuk ke sini Tapi kalau saya ini anak pertama Jadi saya resmi menjadi wali santri Alhamdulillah Padahal saya belum pernah ngantri Tadi yang sudah disampaikan Sama Ustaz Afif Sangat menohok kita Dan menjadi pelajaran bagi kita Dan saya pikir Ini adalah Ada beberapa hal yang Mungkin curhat Daripada wali santri Mungkin yang di dalam hati Bapak-ibu sekalian Mungkin saya diminta Mewakili Saya juga tadi Ditanya Ustaz Menyampaikan Dari wali santri ya Saya terus bilang Silahkan nanti Kalau ada yang lebih berhak Oh enggak Cuma Ustaz Saya tuh tadi harusnya bilang Oh enggak usah Kalau ada yang lebih jelek Enggak Ustaz yang paling jelek Jadi saya ketepatan itu Saya cuma ingin curhat Bahwa kalau saya secara pribadi Saya seringkali ditanya Kenapa sih masuk Islam Kenapa sih dulunya bukan muslim Lalu mau masuk Islam Saya bilang Saya masuk Islam Karena hasil interaksi saya Dengan Al-Quran Lalu emang Apa sih yang ada Di dalam Al-Quran itu Ada orang nanya Apa yang membedakan Antara Islam Dan agama-agama yang lain Karena Islam punya Al-Quran Emang apa bukti Bahwa Al-Quran itu Adalah Pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu banyak sekali Kitab yang membahas Banyak sekali Ulama yang membahas Banyak sekali Ilmuwan yang membahas Tapi kalau kita bahas Satu-satu panjang Apalagi bahasan sebenarnya Mu'jizat Al-Quran Itu kan ada pada Tata bahasanya Ada pada lubohnya Lah kalau ini dibahas Kan gak semua orang Ngerti bahasa Arab Kalau Allah mengatakan Di dalam Al-Quran Maka kan gak semua orang Bisa memahami bahwa Benar-benar surat Di dalam Al-Quran Bahkan yang paling pendek Seperti Itu gak akan ada Bisa menandingi Itu gak semua orang paham Jadi saya Saya cari cara Gimana caranya Untuk ngasih tau orang Bahwa Al-Quran ini Adalah mu'jizat Tanpa orang Perlu tau bahasa Arab Saya lalu Coba bilang begini Dalam setiap komunikasi Termasuk saya sekarang Pada bapak-bapak Termasuk Ustaz Afif Tadi kepada kita Dalam setiap komunikasi Yang diinginkan itu Bukan cuma Penyampaian informasi Jadi kalau Seandainya Kalau kita Berkomunikasi Niatanya cuma Ngasih tau Itu baru setengah Daripada informasi Dan lebih baik Gak usah ngomong Kenapa Gak ada bedanya Antara orang tau Dan orang gak tau Tapi sebenarnya Ketika kita berkomunikasi Yang kita inginkan Bukan hanya Menyampaikan informasi Tapi yang kita inginkan Itu adalah Mengubah orang Itu inti Daripada komunikasi Jadi kalau Seandainya orang Berkomunikasi pada Seseorang Yang dia inginkan Orang itu berubah Itu intinya Jadi kalau informasi Itu sampai Tapi orang gak berubah Itu berarti Baru setengah Tapi kalau berubah Itu inti daripada komunikasi Maka saya Berkomunikasi pada Bapak-bapak Ibu-ibu Intinya adalah Mengubah Sesuatu Ustaz Afif Mengubah Sesuatu Anak-anak kita Disini Itu mengubah Sesuatu Al-Quran Diturunkan Itu mengubah Sesuatu Islam Da'wah Itu juga mengubah Sesuatu Karena inti daripada Komunikasi itu Mengubah Sesuatu Maka saya Coba nanya Sama orang Yang nanya Pada saya tadi Menurutmu Yang tadi nanya Al-Quran itu Apa bukti Mujizatnya Al-Quran itu Kan juga Adalah bagian Atau bentuk Daripada komunikasi Lalu saya Tanya pada orang-orang Sekarang ada gak Satu bentuk Komunikasi Di dunia ini Yang pernah ada di dunia Silahkan Siapapun Yang tahu sejarah Coba dicari Ada gak Satupun Metode komunikasi Atau Wujud Atau bentuk Komunikasi Yang bisa Mengubah Begitu banyak orang Dalam bentuk Dalam jumlah Yang masif Lalu kemudian Sangat luas Sekali jangkauannya Dan hasilnya Permanen Itu gak ada Satupun Bentuk komunikasi Yang bisa melakukan Seperti itu Kecuali Al-Quran Itu yang Al-Quran Lakukan pada Jaziratul Arab Itu yang Al-Quran Lakukan pada Orang-orang Arab Jahil Itu yang Al-Quran Lakukan pada dunia Dan bentuknya Masif Sampai sekarang Kita lihat di negeri kita ini Orang Jawa itu kan Bukan dari awal Islam Ada titik Dimana Nenek moyang kita itu Mengenal Al-Quran Lalu kemudian Sampai di kita Seolah-olah Dari dulu memang Indonesia ini sudah Islam Nusantara ini sudah Islam Kenapa? Karena masif Luas Permanen Itu satu-satu yang bisa melakukan Adalah Al-Quran Maka kemudian Saya sampein pada Anak-anak saya Di dalam Dunia ini Tugasnya orang Muslim Mengubah Kita harus bisa Mengubah sesuatu Mengubah apa? Jadi lebih baik Dan gak ada kebaikan Kecuali daripada Allah SWT Dan Allah sudah sampein Di dalam Al-Quran Nah karena itulah Pendidikan yang paling utama Yang kita coba Untuk tanamkan pada Anak-anak kita Adalah pendidikan Al-Quran Itu yang pertama Yang kedua Al-Quran ini kan gak mungkin Diajarkan sendiri Karena Al-Quran ini kan Gak bisa ngomong Nah kalau bisa ngomong Bahaya Al-Quran ini adalah Mujizat daripada Allah Dan ketika Kurikulum ini diturunkan Langsung oleh Allah Allah pilih Orang yang terbaik Untuk menjadi pengajar Bahan kurikulum Yang terbaik ini Siapa bahan pengajar Kurikulum yang terbaik ini? Tidak lain dan tidak bukan Rasulullah S.A.W Maka Rasulullah Mewajibkan Mewariskan itu Pada sahabat Sahabat mewariskan Pada tabi'in Tabi'in mewariskan Pada tabi'in Dan seterusnya Dan seterusnya Sampailah kepada Ulama-ulama kita Sampailah kepada Para asatir Yang ada di Ishkarimah Karena itulah Kalau saat yang kita Tadi dikatakan Pasrah bongkok Kita lebih daripada itu Insya Allah Kita percayakan Anak-anak kita Kita pasrahkan Kita serahkan Karena kita yakin Bahwa Ishkarimah ini Bukan hanya sebuah Lembaga pendidikan Andaikan Ishkarimah Hanya sebuah Lembaga pendidikan Kita masih punya Banyak pilihan Lembaga pendidikan Yang lain Kita masih punya Banyak pilihan Tempat-tempat yang lain Tapi Ishkarimah Bagi saya Dan insya Allah Bagi para orang tua Sekalian Adalah lembaga Dimana Orang-orang ini Mewarisi Daripada semangat Pengajar terbaik Tadi Mewarisi Bukan hanya Kurikulumnya Tapi metode Pengajarannya Dari Rasulullah S.A.W Maka para ulama Itu melengkapi Al-Quran pada saat ini Dan karena itulah Kita senang Kita sangat happy Kita sangat ridha Kita sangat pasrah Untuk kemudian Menitipkan anak-anak kita Di sini Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian Yang kemudian berikutnya Yang perlu kita sampaikan Kita berterima kasih sekali Karena saya secara pribadi Anak-anak saya Dipersiapkan Untuk menegakkan agama Allah Dan tidak mungkin Menegakkan agama Allah Kalau dia tidak ada Bekal Al-Quran Kalau tadi Ustaz Hafif menyampaikan Tentang masalah Pasrah Insya Allah Sudah kita sambung tadi Tentang masalah doa Insya Allah Sudah kita sambung juga Yang ketiga Tentang masalah Kita berkaca Pada diri sendiri Lah mungkin Di antara Bapak-Ibu sekalian Cuma saya Kalau yang berkaca itu Saya makin malu Karena Bapak saya Ibu saya bukan muslim Nah kita merasa Cukup kebodohan ini Dipotong pada kita Cukup Kejahilan ini Dipotong pada kita Kita meyakini Kalau seandainya Kita benar-benar serius Untuk berkaca juga Kita mudah-mudahan Bisa mengantarkan Anak-anak kita Ketempat yang lebih baik Karena sesungguhnya Tadi yang disampaikan Tentang kisah Mariam Mungkin keluarga Imran Tidak punya Mentor seorang Nabi Tapi karena kesolehannya Karena doanya Allah memberikan mentor Bagi Mariam Seorang Nabi Dan karena Kemudian kesolehannya pula Allah jadikan Isa Ibn Mariam Sebagai seorang Nabi Yang sangat luar biasa Nah kita berharap pada Allah Kita memohon pada Allah Mudah-mudahan Allah Memudahkan semua niatan baik ini Yang utama Allah memberikan Kesabaran Kepada Para pengajar di Iskarima Untuk mendidik anak-anak kami Untuk kemudian Membimbing anak-anak kami Mentakdib anak-anak kami Karena kami yakin Bahwa pendidikan itu Bukanlah Gedung Pendidikan itu Bukanlah Hanya Gelar Tapi kami meyakini Pendidikan itu adalah Perubahan karakter Adalah pendidikan karakter Dan kami Insya Allah Mempasrahkan Mendoakan Anak-anak kami Dan berusaha keras Untuk tidak malu-maluin Anak-anak kami Nah kalau tadi ditanya Kenapa orangmu gak Bisa ngapalin Quran 30 dus Bapak aja gak pernah Ngapalin Quran Nah terus nanti Kalau kita cuma 5 Terus nanti protes juga Bapak cuma 5 Ya tapi gak apa-apalah Memang tugas orang tua itu Adalah mengantarkan Anaknya ke tempat yang lebih baik Walau-walau Besok Ini yang bisa kita sampaikan Sangat berbangga sekali Berbahagia sekali Bisa berjumpa dengan Para pengajar Para atasif Di Iskarima Para wali sanggiri juga Mudah-mudahan kita semua Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama Anak-anakku sekalian Insya Allah Mudah-mudahan Bisa kerasan Mudah-mudahan Bisa Menambah Sebanyak-banyaknya Ilmu Dari para atasif sekalian Kita menitipkan disini Bukan karena Kita Tidak peduli Bukan karena kita Tidak sayang Emang ada ya Yang tadi Cuma datang pas awal Terus pas akhir Mungkin karena ada Ada alasan yang lain Tapi justru kita menitipkan disini Kita pilihkan yang terbaik Kita pilihkan kurikulum yang terbaik Yaitu adalah kurikulum Al-Quran Kita pilihkan pengajar-pengajar yang terbaik Insya Allah Dan mudah-mudahan Ananda-ananda yang kemudian Belajar disini Menghafalkan Al-Quran Belajar adab pada guru-gurunya Belajar bahasa Arab Ini Kelak suatu saat nanti Kalau waktunya kita sudah expired Mudah-mudahan Ananda-ananda kita inilah Yang melanjutkan tugas-tugas kita Untuk Iqau Matutin Yang terakhir banget Selain Al-Quran Dan selain ulama Ada yang ketiga Sejarah Dan saya sedikit melengkapi tadi Apa yang disamakan oleh Ustadz Afif Tentang Imaduddin Zanki Yang mungkin secara ilmu agama Tidak seberapa Tapi berhasil menurunkan Menurut Din Zanki Yang ilmu agamanya luar biasa Yang bahkan dikatakan Kalau ulama sama dia Itu mungkin lebih tinggi ilmu dia Daripada ilmunya ulama Menurut Din Zanki Membuat sebuah Apa namanya Master plan Roadmap Yang sangat detail banget Untuk pembebasan Baitul Maqdis Sampai-sampai Saking detailnya Roadmap itu Master plan itu Nuruddin Zanki itu Sampai menulis Mimbar mana Untuk ditaruh Di posisi mana Kalau satunya Baitul Maqdis Nanti sudah bebas Sampai sedetail itu Dia menugaskan para ulama Untuk buat karya Dia menugaskan Kemudian untuk buat Pesantren dan seterusnya Tapi Allah tidak menakdirkan Nuruddin Zanki Untuk menaklukan Baitul Maqdis Yang Allah takdirkan Adalah seorang anak Namanya Salahuddin Al-Ayubi Atau Salahuddin Yusuf Al-Ayubi Anak yang baru lahir Ketika bapaknya Itu pindah Dari Baghdad Kepemimpinannya Imaduddin Zanki Jadi kita gak ada yang tahu sekarang Anda mungkin lihat saya Anda mungkin lihat Usar Afif Anda mungkin lihat Para Asatif Tapi kita gak tahu Rencana Allah seperti apa Ini hajat Hajat Allah Ini kepanitiaan Kepanitiaan Allah Tugas kita apa? Tugas kita Nebak-nebak Siapa yang kelak Yang kita siapkan Yang nanti besok Jadi Salahuddin Yusuf Atau Minimal Kalau kita gak bisa Nyiapin Salahuddin Minimal Buatin mimbar Untuk nanti direncanakan Atau ditaruh Di posisi mana Di Baitul Maqdis Yang insya Allah Mudah-mudahan anak kita Yang nanti akan membebaskannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Sebagai perwakilan Setelah terima Dari Wadi Santri Semoga apa yang disampaikan Menjadi kebaikan Dan manfaat Bagi kami semuanya Melanjutkan Acara yang selanjutnya Adalah Penampilan Penampilan Dari Santri Jangan lupa